sering banyak yang ngeselong temen-temen Nah itu dia awas la itu nabrak itu Masya Allah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat siang temen-temen senang sekali kita bisa ketemu lagi bersama saya di join channel sekarang kita lagi ada di pacet ini saya mau ajak teman-teman untuk bikin video lagi video perjalanan menuju ke batu ya melewati Canggar ini posisi perjalanannya kita mulai dari sini dari pertigaan pacet ini kalau ke kiri arah ke Mojo Sari arah ngoro-ngoro Mojo Kerto ya belakang saya arah Belangu teman-teman saya belok kanan mengarah ke Bundaran pacet kelihatan disana mendung sekali ya mudah-mudahan enggak hujan nih kalau ke kiri ini arah Mojo Sari kita menuju ke Bundaran pacet di depan kita ini bundarannya teman-teman kita harus muter dulu ya kalau lurus itu enggak boleh dibuat satu arah ini jalurnya ini dia bundaran pacet ini layak banget teman-teman kalau misalkan pengen wisata kuliner di sini beliannya banyak ya di kanan kiri kita orang yang modele angkringan orang yang modele resto yang modelnya resto ada di kanan kita ada di tengah itu kalau ke kiri arah ke air panas atau arah ke trawas nah ini dia yang modele resto teman-teman kita mengarah ke Cangar atau mengarah ke batu pertigaannya ada di depan kita ini kalau ini perempatan ya yang notok ini teman-teman mengarah ke Cangar batu malang ini dia kalau ke kanan itu kembali lagi ke jalur yang tadi kita belok kiri mengarah ke batu mantap jalannya berkelok-kelok wih mendung rek di depan ya kelihatan enggak teman-teman di depan mendung sekali mudah-mudahan itu hanya tertutup kabut ya bukan mendung mudah-mudahan enak hujan jadi terganggu ya ngeploke mungkin kalian ada yang tahu ini posisi kita di desa mana ini saya enggak paham sama sekali daerah sini yang jelas banyak kafe-kafe di kanan kita kiri ada bintang kejurah itu tempat apa saya juga kurang baru Hai kelihatannya rame banget ini yang motoran bareng saya lumayan rame lumayan banyak mudah-mudahan enggak macet dulu pernah ya viral di atas wilayah Cangar sana poadet macet mudah-mudahan ini enggak woi ini jembatan yang jadi tempat nongkrong ruwame sungainya teman-teman sungainya jadi tempat wisata di sini semoga teman-teman mungkin tahu yaitu sungai apa jadi tempat wisata ruwame banget disitu tadi banyak orang tua yang bawa bocil-bocilnya anak-anak kecil pada renang dan disana Hai bahwa ini mobilnya parkirannya sampai sini nih orang yang renang di sungai-sungai tadi itu Hai wih mantap harus jalan kaki ya habis parkir jauh harus jalan kaki menuju ke lokasi renangnya tadi Oke kita mulai nanjak terus ini ini tanjakan-tanjakan yang cukup berbahaya terutama kalau temen-temen dari atas ya turunannya ini sing meda ini yo jeluk terus sementara kalau dari Mojokerto arah ke batu atau dari pacet arah ke batu ini nanjak terus teman-teman Hai udara ya di sini sudah mulai cukup dingin jadi siap-siap kalian kalau ke sini pastikan bawa baju atau jaket yang tepat ya biar enggak kedinginan Hai jalanannya berkelok-kelok plus menanjak jadi harus waspada pastikan kendaraan temen-temen kalau melalui jalur ini kuat mesinnya kuat remnya juga kuat hati-hati ini di asing paling medeni sering banyak yang ngeslong temen-temen Nah itu dia awas lah itu nabrak itu Masya Allah Hai itu teman-teman Hai Masya Allah kecelakaannya tadi ya kita rasa nih ada yang ngeslong akhirnya Hai ini ruwame jadi tontonan kayak gini Hai ini ada yang jatuh jadi sangat rawan kecelakaan disini teman-teman tadi di depan kita ya pas bisa jadi pelajaran buat kalian agar lebih hati-hati kalau melewati jalur ini Hai ini Hai kelihatan Mada Hai ini saya bareng sama Mas Mada nih di belakang tak bonceng jadi seperti itu tadi teman-teman penampakan ini turunannya kalau kita nanjak sekarang ya sing medeni itu kalau turun kalau turun yang dari atas ke bawah ini remnya kalau tidak bagus itu bisa ngeselong kayak tadi itu terutama yang paling sering terjadi itu biasanya kendaraan metik teman-teman diupayakan kalau turun usahakan istirahat dulu disini ya biar remnya katanya itu enggak panas ini kalau panas bahaya banget kayak tadi itu membawa anak kecil kayaknya tadi ya membawa anak kecil enggak tadi ya membawa anak kecil tadi ya sama temannya ya saya melihat rodo merinding rasanya tadi ya wih ini buat kungko-kungko disini lumayan nih masif banget cuman sayangnya sekarang bagian atas ketutup kabut teman-teman ya enggak kelihatan nih view atau indahnya ini enggak kelihatan yang terasa banget disini dinginnya sangat dingin ini lanjak banget disini banyak orang yang refreshing ya refreshing dengan cara duduk-duduk cangkruk disini menikmati suasana alam di atas lereng gunung lirang ini gunung lirang teman-teman di posisi kita sekarang berada tidak ada matahari yang nampak saat ini yang ada hanya suasana sahdu ya suasana tertutup mendung nah ini kendaraan sebagus ini fortuner ya enggak kuat nanjak ini mogok disini jadi enggak yamin teman-teman walaupun kendaraannya bagus kalau kurang perawatan biasanya itu juga pas ditanjakan-tanjakan kayak gini bahaya pojok ngenteng nih mentang-mentang kendaraannya bagus asal berangkat aja ke Canggar hati-hati teman-teman ini saya jalan segini ini mentok ini karena posisinya nanjak ini gasnya saya tarik mentok teman-teman cuma bisa melaku piroin kurang dari 40 km per jam karena emang cukup berat ya nanjaknya ya tanjakannya cukup ekstrim disini apalagi kalau turun wah wes enggak bisa bayangin ngeri pokoknya ada parkir mobil ini ada mushola teman-teman ini bisa jadikan tempat rehat juga kalian sebelum turun kalau misalkan dari atas dia enggak ngeselong kayak tadi nah istirahat dulu disini teman-teman banyak warung-warung disini kemudian ini ada tempat wisata juga ini ada wet sendi banyak kafe-kafe kalian bisa rehat disini sambil menikmati suasana di kawasan canggar atau di jalur canggar yang view-nya cukup keren wih roame banyak yang jangkruk-jangkruk disini di kanan kita ini menikmati suasana perbatasan canggar dengan mojokerto ya canggar dengan pacet ini hampir masuk kita belum masuk ke ini ya belum masuk ke tugu atau gapura itu belum masuk ke kawasan wisata hutan radensurya itu kan ada tugunya ya full sengdwe warung full senyum pembelinya tiada henti onok terus ini maklum ya mungkin karena ini hari minggu jadi suasananya disini cukup rame banyak masyarakat yang tidak dalam perjalanan tapi kesini murni dalam rangka wisata teman-teman wisata menikmati suasana pegunungan tanpa harus jalan kaki jadi nyaman banget ya bisa muncak disini ke lereng-lereng gunung tanpa harus jalan kaki nah itu di depan kita ada motor yang gak kuat harus didorong nah ini dia ini metik teman-teman ini gak kuat gitu jadi pastikan kondisi kendaraan ini jangan ngenteng ini walaupun kendaraan ini jadi kelihatan baru ini turun bisa ngeselong ini nanjak bisa gak kuat kayak tadi itu nah ini dia gapura perbatasannya selamat datang masuk ke kawasan taman apa namanya hutan lindung ya masuk kawasan hutan lindung wih wademe rek lumayan gigil disini saya asli teman-teman wadem disini wih banyone muasib banyone samba yang ini rasanya ademi ini hutannya bener-bener alami ini tanemannya juga bukan taneman produksi ya tapi taneman-taneman yang memang tumbuh dari sanonya tidak ada aktivitas penebangan disini tidak diperbolehkan ya jadi memang dibiarkan tumbuh terus hutannya sampai saambru-ambru biasanya kalau taman apa namanya kalau hutan lindung kan gitu ya ini wisata apa ini petung sewu ada wisata petung sewu di sebelah kiri kita ada beberapa tempat wisata disini teman-teman jadi kalian kalau misalkan capek banyak lokasi ampiran yang bisa kalian kunjungi bisa kalian singgahi termasuk salah satunya yang sudah kita lewati tadi selain Wetsendi wih itu ada Gapuromene wih Gapuromene wih misli sini ya seperti kita mau masuk ke negeri yang berbeda nah tadi ada wisata yang pertama Wetsendi tadi sudah kita lewati kemudian yang kedua ada ada petung sewu ada petung sewu terus nanti ada lagi ada watu lumpang macam-macam terus ada wisata air panas juga nanti kita lewati banyak banget pilihannya cuman ya itu tadi kita pesannya kalau misalkan kalian kesini kondisi kendaraannya usahakan baik-baik remnya mesinnya gunakan GG1 bukan GG orang ya tapi GG kendaraannya ini nanjak lagi teman-teman nanjak habis itu di depan ini menikung jalannya mantap kanan kita ini jurang full cuman saya enggak kelihatan karena ketutup kabut seperti ini teman-teman menikung terus nanjak mantap sekali jalur cangar benar-benar sangar ini ceritanya ini sepanjang jalan yang kita lalui ini sangat cocok untuk dijadikan lokasi healing kalian bisa nyangkruk disini menikmati view alam di lereng atau puncak gunung tanpa harus mendaki asik banget dilarang memberi makan satwa biasanya disini banyak kerahnya ya banyak kerah banyak monyet ini teman-teman kalau lewat sini jangan dilempari makanan atau jangan dikasih makanan karena khawatir nanti tuman membahayakan di masa berikutnya akan membahayakan masyarakat yang main-main kesini atau masyarakat yang boleh masuk kesini mobilnya ini utopi ya viewnya jadi gak kelihatan di depan kiri ini asli teman-teman sayangnya ketutup kabut jadi gak kelihatan full jurang di kiri kita ini jalurnya cukup sempit yang disini sehingga dibatasi hanya ada satu kendaraan yang diperbolehkan melintas kendaraan dari sisi berlawanan dari sono dari depan kita di stop dulu kalau misalkan ada mobil jadi bergantian karena sempit kayak gini lihat kiri ini wah serem kelihatan gak kelihatan nah ini di stop bergantian ada petugasnya yang membagi jalur antara dari depan kita sama yang dari belakang harus dibuat bergantian wah nutupi terus mobilnya ganggu sekali di depan rame banget ada apa ini rame banget orang cangkruk alhamdulillah bebas dari satu mobil yang lambat tadi itu serem kiri jurang nah itu banyak monyetnya banyak monyetnya yang lewat sini hati-hati jangan dikasih makanan dilarang ngasih makanan ke kera-kera yang ada disini karena nanti dikhawatirkan Tuman teman-teman kalian bisa nyangkruk sini tuh view-nya jurang di depannya di kiri kita semakin dingin jadi yang tadi udah dingin ini lebih dingin lagi ini dinginnya bertambah nambah dingin lagi ini jalannya udah ditambal-tambal dulu kita bikin video tahun berapa 2023 atau 2022 jalannya cukup rusak ini sekarang yang rusak-rusak kayaknya udah ditambal datang-tambal 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 berusaha mendahului mobil ini karena nutupi pandangan kita di depan jadi gak kelihatan oke sudah bebes sekarang pohon-pohonnya kayak gini merangas merangas insya Allah mantap sekali view-nya asli hutan yang benar-benar masih asli mungkin jarang bisa kita temukan salah satunya yang masih tersisa bisa kita dapat dengan mudah itu disini di jalur cangar ini kalian yang belum pernah nyoba belum pernah tahu hutan yang asli kayak apa ini gak perlu mendaki gunung gak perlu jalan kaki kalian bisa naik kendaraan bisa lewat sini nanti bisa berhenti menikmati view hutannya disini teman-teman kayak ini mobil ini juga berhenti di depan kita menikmati view hutan di kawasan cangar yang benar-benar cangar ini pohonnya masih asli-asli kayak gini bisa usianya ratusan tahun pohon-pohon kayak gini termasuk di depan kita ini kawade banget depan kita ada tempat wisata namanya Watulumpang kalau gak salah nanti tunjukkan tulisannya ya bener teman-teman itu air terjun Watulumpang jadi ada wisata air terjun disini saya belum pernah nyoba ini kapan-kapan perlu dilihat kayaknya perlu di cek kayak opon wisata air terjun Watulumpang yang ada disitu tadi ini pohon yang robo alami kemudian nutupi jalan dipotong oleh petugasnya tapi pohonnya juga gak diambil tetap diletakkan disitu karena gak boleh ya ini termasuk kawasan hutan lindung pohonnya gak boleh diambil untuk diperjualbelikan nah ini di depan kita ini juga ini pohon-pohon yang robo alami teman-teman dibiarkan disini gak ada yang berani ngangkut pokoknya makin dingin lagi jadi semakin mengarah ke batu ini semakin dingin teman-teman nanti puncak dinginnya itu biasanya di desa apa yang berantas-berantas sumber berantas atau apa namanya ngeblank oke hati-hati menikung jalannya menikung plus menanjak lagi rasanya kayak ngeliat hutan yang di film-film itu ya film-film era tarsan atau era film-film apa itu yang menceritakan tentang kondisi kehidupan orang kuno di hutan ini ada wisata juga wisata alam air terjun watu ondo teman-teman jadi gak jauh dari watu lumpang tadi disini ada watu ondo waduh ini ngeri ini mobilnya hati-hati pikir-pikir kalau kesini terutama untuk mobil-mobil tua gak ngenyek tapi perlu waspada perlu hati-hati karena tanjakannya disini lumayan mengerikan ini dia jembatan apa ini ngeblank banyak yang suka nyangkruk disini dilarang berhenti atau bersuah foto nah kayak gini loh yang ganggu jalan parkir disini di jembatan canger emang view-nya bagus banget ya cuman kalau parkirnya di jembatan kayak gitu tadi yang ganggu sama yang lewat-lewat terutama kalau mobil dari kedua arah lewat sekaisa sempangan itu saya baru kali ini teman-teman lewat sini hari minggu mungkin ya mungkin kali ini biasanya saya lewat hari minggu jadi sewapi kalau sekarang lumayan rame tapi ketan hitam ada warung di tengah hutan ini kalian bisa rehat disitu sambil menikmati kulinernya yang biasa saja sebenarnya cuman kalau dinikmati di tengah hutan terutama hutan lindung dengan cuaca yang dingin wah rasa aneh menjadi wow wisata alam air panas canger ruamnya teman-teman tuh parkirannya full ada wisata air panas disini mantap ini nanjak lagi hati-hati lagi seperti ini rek nanjak nikung nikung nganan habis itu nanjak lagi nikung ngiri bismillah oke kita sudah keluar ya ini perbatasannya sudah kita lewati nah kita sudah keluar dari kawasan hutan lindung raden suryo taman apa itu tahura singkatannya tahura taman hutan raden suryo atau apa saya gak tau mau gue yang tau silahkan bantu tulis di kolom komentar biar kita yang gak tau ini menjadi tau view-nya keren ini dulu masih alami disini banyak tanemannya sekarang menjadi kayak gini menjadi pondok pelirang dibanguni pondok view-nya mantap di kanan kita sayangnya gak iso noleh karena disini nanjak nah ini dia jalur evakuasi jalur evakuasi wow itu adakah seperti ada kolamnya cuman masih belum jadi gak tau kolam apa tapi tadi kalau gak salah kita sudah masuk atau sudah berada di wilayah kota batu kota batu atau malang banyak yang nyangkruk juga yang dari sisi sini kalau dari sisi sini ini biasanya yang dari malangan teman-teman yang dari malang jalan gimbo kedai kopi ada green house di bawah kita banyak banget rumah kacah ya bukan green house apel strawberry seru api gitu nanturnya kayak karpet kalau dilihat dari jauh kita ngedrone disini juga lumayan keren tadi itu seharusnya sayangnya gak bawa drone sepanjang jalan kalau hari minggu ternyata menjadi tempat wisata menjadi kawasan wisata rame banget di sepanjang jalan warung-warung semuanya rame nyaris gak ada yang tanpa pembeli tadi saya lihat ini arah ke Brakseng teman-teman ini yang dulu viral tempat yang di ketinggian gitu ya di antara kebun-kebunnya masyarakat yang view-nya indah banget ini cafe-nya juga keren atem namanya rapi gini menata ini ya menata tanahnya atau penyiapan lahannya rapi banget wih view-nya itu bukit di depan kita seperti karpet seperti permada yang jual sayur ternyata juga laku sayurnya sayur segar asli dari masyarakat daerah sini selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati jual sayur juga ada stroberi bakso urat super yang sebelah kanan kita ini banyak bunga-bunga yang biasanya hanya kita temui kalau ada di puncak gunung bunga apa ini namanya kayak gini edelwis atau apa gak ngerti namanya wih keren deh warna-warni ya ada yang warnanya pink ada yang putih tadi, nah ini dia biasanya orang yang mari muncak pulang bawa bunga-bunga kayak gitu gak tau namanya bunga apa wah ada yang kuning juga ternyata ditanam deh pekarangan ini warga tapi jalan gak tau kalau di dataran bawah apa bisa tumbuh bunga-bunga kayak gitu kita sekarang berada di desa sumber berantas kalau gak salah desa pertama atau pemukiman pertama yang kita lewati teman-teman ya kita masuki setelah kita melewati hutan cangar dari Mojokerto menuju ke kota Batu oke biar gak ketutupan pick up tak salibnya pak pick up ini masjid yang megah banget wah ada pondok juga ini pondok pesantren Rudotur Rahman sumber berantas masjid ikau wadid ini mungkin kita ngeliatnya yang dari luar kota ini beruntung banget ya warga yang ditinggal disini atau punya rumah disini tinggal di lingkungan yang indah teman-teman ini masjid itu juga wapi tinggal di atas puncak gunung yang view-nya keren itu depan kita sayangnya ketutup kabut ya beruntung kita tadi lewat cangar gak macet seperti yang dulu pernah viral katanya melaku wangil seperti ada karnaval tapi walaupun rame cukup lancar teman-teman sekolah Immanuel SMP SMP-ESDN tulungrejo 3 berarti habis desa sumber berantas namanya yang pertama tadi ya kita sekarang berada di desa tulungrejo tulungrejo kecamatannya mana masih cukup dingin disini setara dinginnya sama saat kita awal masuk ke cangar ya lumayan menggigil disini juga teman-teman ini kendaraan-kendaraan tempurnya warga sini angkut hasil panen ya apa kentang atau apa tadi itu yang dibawa ini jalur ke Brekseng lagi ini jalurnya ada dua ya bisa lewat sini atau lewat yang satunya tadi itu hati-hati disini teman-teman walaupun view-nya indah view-nya keren jalannya bagus kalian harus tetap antisipasi menahan diri untuk tidak ngebut ya karena kalau ngebut bahaya banget banyak tikungan disini apalagi kalau ketutupan kendaraan kayak gini jangan moro-moro nyalip kita gak tahu dari arah berlawanan untuk kendaraan atau enggak nah seperti ini warungnya gawing-gawing pinggir-pinggir jurang di tepi-tepi jurang ngeri yang melihatnya ini tambah keren lagi disediakan tempat terbuka kayak gitu bisa mbakso disana yang dijual apa bakso, mie ayam, soto ayam selamat menikmati nasiknya tau teman jalan-jalan menikmati suasana jalan suasana gunung di laring gunung lirang masih gunung lirang atau sudah ganti gunung lain ini view-nya keren banget mulai dari pacet mojokerto tadi sampai sekarang di tulung rejo pembatu hamparan tanaman tanaman petani di sawah-sawah menjadi seperti ini seperti permadani keren banget berita yang dikerti amb Skillshare di jaguar yang dikerti diatasi Banyak fotografer-fotografer yang lagi berburu Momen-momen orang saat ngepot-ngepot ya Di tikungan-tikungan tadi Ini sudah selesai dipanen Ini siap mau ditanemi lagi kayaknya sudah disiapkan lahannya Apel, jeruk, dan stroberi Kebun wisata petik buah Kalian kalau misalkan mau wisata petik buah Bisa mampir ke kawasan sini teman-teman Jadi jalur dari canggar ke batu Ini banyak banget kebun-kebun yang dibuka menjadi area wisata petik buah disini Banyak banget pilihannya Nanti kalian bisa milih mana yang paling cocok Bisa dijadikan langganan Kalau pengen wisata lagi Apelnya Banyak yang kusam ya Warna cerah gitu warnanya Jadi kurang menarik Tapi walaupun begitu teman-teman Walaupun kurang menarik secara warna Tapi itu sudah menjadi kekhasan ya Khasnya atau warna khasnya apel malang itu ya seperti itu Soal rasa dijamin segar Karena kalau disini ini kan dekat ya Bisa jadi langsung dari kebunnya Tidak pakai pengawet Beda kalau yang dari luar negeri Apel-apel yang dari luar negeri Itu bisa berbulan-bulan Tahan dalam perjalanan Dibawa ke Indonesia Kemudian dimasukkan ke freezer Macam-macam Sudah melalui berbagai macam proses ya Sehingga sudah tidak sesegar Atau sudah tidak seasli apel malang Tidak tahu dikasih bahan-bahan apa itu Sehingga apel, anggur bisa awet Sampai berbulan-bulan Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Oke teman-teman mungkin sampai disini dulu ya videonya Video mencoba jalur Canger Mulai dari Pacet, Mojokerto sampai ke sekarang Desa Bain Arah ke Batu Di tahun 2024 Ini menemukan video pertama saya ke Canger Sebelumnya pernah kesini berkali-kali Cuma tidak pas hari Minggu Kalau sekarang hari Minggu ternyata lumayan rame Tadi itu kita saksikan ya kondisi jalannya Sekali lagi terima kasih teman-teman sudah berkenaan menonton video ini Mudah-mudahan informasi ini bermanfaat Sampai ketemu lagi di video berikutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!